Eh guys, sorry-sorry telah. Kalian udah lama. Lagi ngobroin apa nih? Eh, kalian lihat guru kita Pak Didin itu gak sih? Yang sosokan tegas itu loh. Oh, si tua bangka yang mah hukum gua itu kan? Eh, kalian tau gak sih? Masa dia sekarang ikut live streaming sih? Aduh, aku gak bisa bayangin. Dan gimana ya dia ikut live streaming? Iya, aku juga gak kebayang gimana caranya berterima kasih sama fans pas dikasih gif. Pasti kayak pengemis. Tolong donasinya, Bapak butuh uang buat obat ibu. Siapa ya? Saya dulu muridnya Pak Didin, Bu. Ini saya datang menyunggu Pak Didin. Oh, muridnya Pak Didin? Sudah lama tidak ada yang menyunggu Pak Didin. Kalau muridnya datang pasti dia senang. Masuk-masuk. Masih, Bu. Ini ada sedikit pikisan buat ibu sama Pak Didin. Makasih ya. Ibu gak makan. Saya leukemia. Baru ketahuan sejak tahun lalu. Sejak saya sakit, saya sama sekali tidak punya pekerjaan. Untuk mengobati penyakit saya, Pak Didin terpaksa mencari bantuan kemana-mana. Saya yakin semua pasti akan bebek aja, Bu. Pak Didin sering lihat saya murung seharian. Dan kadang setengah sadar. Kamu ngapain? Biarkan aku mati dengan tenang. Daripada aku ngerepotin kamu sama anak-anak. Kamu tenang aja. Gimanapun juga, aku akan berusaha mengobatin kamu. Nak, total pengobatan saya sebulan sampai 10 tahun lebih. Ngeji Pak Didin gak sebanyak itu. Jadi, Pak Didin berinisiatif untuk melakukan live streaming. Tapi, banyak sekali muridnya mengejek dia. Jadi, saya merasa bersalah. Sudah mengajurkan hidupnya. Bu, kebetulan saya punya teman doktor spesialis leokimia. Saya akan coba hubungi dia ya. Siapa tuh bisa bantu. Pak Didin itu gak salah. Beliau adalah guru yang berkarakter. Hal yang dia lakukan itu gak akan buat kita malu. Nak, nanti kalau Pak Didin udah pulang, kamu kasih tau sendiri ya. Pak Didin pasti seneng banget. Kalian jangan ketahuin dia dulu. Kalian kan gak tau pengorbanan dia buat kita. Beliau itu tegas supaya kita bisa masuk universitas tenama. Kalian gak inget tidur. Waktu itu sampai dikeluarin sama kepala sekolah. Dia harus dikeluarkan karena sering dikelahi di sekolah. Ibu CJ, berikan dia kesempatan sekali lagi. Saya yang akan menghukumnya. Dan saya berjanji, dia tidak akan mengulanginya lagi. Janji dengan apa? Kalau dia mengulanginya lagi, saya yang akan resign. Karena itu menurunkan kesalahan saya sebagai guru. Baiklah kalau begitu, saya pegang janjian ya Pak Didin. Terima kasih Ibu CJ. Kalau begitu, saya permisi dulu.